Bagaimana hukumnya tidak berjamaah di masjid di tengah wabah koronai. Dilihat jamaah kondisi dari satu tempat ke tempat lain. Gak bisa disamakan semua. Sebagaimana tadi jelaskan kalau kudisan salaman gak apa kita salaman sama orang. Kalau kita tahu dia sehat. Karena ini masalah pendekresian yang sakit itu mana kita gak tahu. Tanya paling gak kalau melihat orang ini kurang sehat. Kita gak perlu salaman gak apa-apa untuk menghindari. Begitu kalau bicara salat berjamaah di masjid. Apabila di negeri itu ternyata yang sudah terinfeksi banyak. Dan yang belum ketahuan juga masih banyak. Soalnya kalau kita melihat virus corona covid-19 ini Indonesia pertama berapa orang? Dua. Tahu-tahu jadi empat. Tahu-tahu jadi sembilan. Tahu-tahu jadi belasan. Tahu-tahu jadi tiga puluhan. Tahu-tahu jadi enam puluhan. Jadi seperti itu kejadian. Maka kalau dikatakan menghindari. Kembali nanti ya kota Surabaya mengumumkan sekolahan tutup-tutup. Sholat berjamaah di masjid umpamanya. Gak ada sholat berjamaah di masjid. Sholat di rumah kalian. Nah dia sudah kita taatin seperti itu. Tapi jangan masjid tutup rame pasar. Ya kodohai. Maksudnya gak boleh pasar rame di sana. Ya semuanya harus menghindari keramaian. Intinya itu kan keramaiannya. Tempatnya dimana terserah. Di masjid pun kalau memang itu ditakutkan. Nanti tutup. Terus pasarnya ditutup mas. Makan apa mas. Jadi tadi kalau mau ke pasar pakai jas hujan. Pakai apa. Jadi belanjanya pun mungkin pakai tongkat. Jangan mas. Seperti resep. Intinya menghindari. Menghindari. Tetap menjaga struktur rame ini. Dijaga. Jadi semoga kita harap berbicara besar.